Ya Pemirsa, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas agar bisa pulang kampung. Di asahan Sumatera Utara, Pemirsa ini para pemudik diangkut dengan sebuah bus travel bertuliskan bus khusus paket. Pertugas mengadang sebuah bus travel yang bertuliskan bus khusus paket di pos pengamanan satu meranti asahan Sumatera Utara malam tadi. Ternyata tulisan tersebut hanya modus supir bus travel. Karena saat diperiksa petugas, ternyata paket yang dibawa supir bus adalah sejumlah penumpang dengan tujuan medan. Karena tidak memiliki dokumen perjalanan seperti hasil swab antigen dan lainnya, bus pun dipaksa untuk putar balik. Rata-rata penumpang sekarang tidak memiliki sep maupun surat jalan. Yang alasan melayat atau berkunjung tapi tidak ada surat jalan walaupun sep dari tempat tinggalnya sendiri. Hingga malam tadi 29 kendaraan diputar balik karena tidak memiliki dokumen perjalanan. Penyekatan keluar masuk di wilayah asahan akan terus digelar hingga tanggal 17 Mei mendatang. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!